Halo, selamat datang di Terjemah Nyuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 157-158. Nah ini dia. Bekerjalah dalam kelompok di bawah ini 19 kalimat tentang tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian di masa lalu di percakapan pertama. Nah, apa maksud percakapan pertama ini? Adalah percakapan yang diberikan tugas di bab ini pada awal-awal bab. Nah, di mana itu? Awal kita lihat halaman 146, kalau tidak. Nah ini dia. Nah ini ada percakapannya. Yang mana perintahnya mendengarkan perkataan dari guru kalian tentang percakapan antara Udin, Dayu, Lina, Beni, Edo, dan Siti yang berbicara tentang kunjungan mereka ke Pantihah Suhan untuk merayakan ulang tahun si Dayu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada video terjemahin yuk sebelumnya yang berjudul halaman 145-146. Sudah ada di sana. Nah, kita lanjut pada halaman 157. Sebentar, kita lihat ke bawah. Nah, ini dia. Nah, perhatikan pada pernyataan tentang waktu yang berhubungan pada masing-masing tindakan atau kejadian pada kolom terakhir. Nah, kolom di sini. Jadi, kolom ini adalah berisi saat atau masa yang berhubungan dengan tindakan pada kolom pertama ini. Nah, kapan kejadian itu? Nah, itu isinya di sini. Maksudnya. Nah, begitu juga. Wah, berdasarkan satu saat di masa lalu. Jadi, isinya kolom yang terakhir itu. Saat di masa lalu. Contoh, minggu kemarin pada ulang tahun Sidayu atau ya hingga saat ini. Yaitu di saat pembicaraan tentang pembicaraan sedang berlangsung. Nah, tulis tangan kerja kamu itu di selembar kertas untuk menyalin tabel di bawah ini. Jadi, kamu salin tabel ini, ya dia sudah selesai. Kamu salin dan ditulis tangan pada selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui makna atau arti dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Nah, ketika menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, silakan tanya kepada guru. Nah, ini dia. Jadi, ini berdasarkan adalah, tabel ini berdasarkan dari percakapan yang terjadi di halaman 146. Nah, kita terjemahkan. Dayu, saya sangat menikmati ya kunjungan kita ke Panti Asuhan, ya, ke Panti Asuhan minggu kemarin. Nah, jadi, kapan waktunya terjadi? Tentu, last week. Tepatnya, pada hari ulang tahun si Dayu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah ide yang sangat bagus untuk merayakan ulang tahun kamu di sana. Nah, kapan kejadiannya? Minggu lalu. Sama dengan kelimpat pertama. Nah, ini sangat menyenangkan. Nah, begitu juga dengan saat tindakan tersebut dilaksanakan. Kami semua memperoleh waktu yang indah dengan anak-anak yatim di sana. Nah, mereka juga sangat bahagia. Saya telah mengunjungi Panti Asuhan lima kali hingga saat sekarang, ya. Atau bisa juga terjemahannya, hingga saat ini, saya telah mengunjungi Panti Asuhan sebanyak lima kali. Nah, jadi, so far ini diterjemahkannya di depan. Boleh juga seperti itu. Pantas, nah, no wonder ini tidak aneh, ya. Atau bisa juga kita terjemahkan sebagai pantas kamu dan anak-anak kelihatannya sudah mengenal dengan baik, ya. Itu dia. Kelima ke delapan. Walaupun saya telah kesana selama sebanyak lima kali, ya. Nah, walaupun saya telah kesana sebanyak lima kali, jadi kejadiannya hingga sekarang itu, ya. Saya belum pernah bertemu salah satu dari dengan mereka cukup dekat. Saya, jadi, saya belum, ya, mungkin kenal begitu saja baru, ya. Nah, saya telah berjumpa dengan Riri tiga kali. Tetapi, saya tidak punya kesempatan untuk berbicara secara pribadi, ya. Nah, dia telah sangat sibuk akhir-akhir ini. Berikutnya, ya. Saya belum pernah ke Panti Asuhan sekalipun. Nah, saya tidak bisa datang ke ulang tahunmu. Nah, sehingga saya melewatkan kesempatan untuk pergi ke Panti Asuhan yang lainnya. Nah, kelas kita belum pernah punya sebuah program untuk anak-anak di Panti Asuhan. Saudara perempuan saya juga telah pergi ke Panti Asuhan. Minggu kemarin, kelasnya pergi ke Panti Asuhan di Jalan Patimura untuk membawakan mereka beberapa buku-buku baru untuk perpustakaan. Dan kalimat yang terakhir, Saudara perempuan saya telah pergi ke sana dua kali untuk mengajar anak-anak kecil untuk membaca dan menulis. Nah, itulah terjemahan dari halaman 157 sampai 158. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.